selamat menikmati yang membuat array integer dengan nama A ukurannya 11 dan langsung diinisialisasi pada tutorial sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana mencari isi elemen array berdasarkan ikutan user kali ini kita akan mencari nilai maksimum atau nilai terbesar ada variable yang digunakan disini adalah I untuk perulangan dan max untuk menampung nilai terbesar baris 7 sampai 9 merupakan baris yang mencetak isi dari array dan metode pencarian kita yang terpenting kunci utama dari algoritma ini adalah ada baris 12 hingga 19 disini variable I dimulai dari 1 kenapa? karena pada awalnya kita langsung menganggap elemen pertama atau indeks 0 dari array A adalah nilai yang paling besar jadi disini nilai variable max langsung diisi dengan max sama dengan array A ke 0 sehingga perulangan akan kita mulai dari indeks pertama dan bukan ke 0 dan indeks ke 0 dan indeks ke 0 dalam perulangan while ini akan dilakukan pengujian jika A ke I lebih besar dari max maka nilai max diisi dengan A ke I itu berarti program akan menguji jika indeks berikutnya lebih besar daripada nilai variable max saat ini maka isi dari variable max akan diganti dengan isi indeks yang lebih besar tersebut atau isi elemen yang lebih besar tersebut jika tidak maka nilai variable max tidak akan diubah ini akan mengakibatkan saat dieksekusi nilai max akan mengalami perubahan beberapa kali disini max disini saya akan buat I nya pada saat I adalah 1 akan dicek bahwa I ke 1 ke 17 17 lebih besar daripada saat ini 12 maka max akan berubah menjadi 17 pada awalnya disini nilai max sudah diisi sama dengan 12 oleh perintah baris ke 13 pada saat I 2 max akan menjadi tetap 17 karena I ke 2 nilainya 10 I ke 3 masih lebih kecil I ke 4 I ke 5 baru berubah jadi disini ke 3 tetap 17 ke 4 tetap 17 tapi saat I nya ke 5 maka hasil check if ini akan menghasilkan nilai true nilai 17 akan berubah menjadi 25 untuk I yang berikutnya hingga I yang paling terakhir variable max tidak akan berubah lagi akan tetap 25 karena 11 kurang dari 25 7 kurang dari 25 25 tidak lebih besar dari 25 yang kita disini adalah lebih besar sehingga nilai max yang terakhir adalah nilai max 25 dari elemen indeks ke 5 dan inilah yang nanti akan dicetak di baris ke 20 oke saya akan eksekusi kita lihat ini adalah hasilnya ini isi array yang dicetak oleh baris 7 sampai 9 nilai terbesar 25 dicetak di baris 20 karena nilai baris 20 mencetak isi variable max variable max diisi disini baris nilai oke demikian metode pertama untuk mencari nilai terbesar ada banyak metode lain yang akan kita bahas pada tutorial berikutnya terima kasih